Dalam kesempatan ini kita akan membuka lembaran hitam Kerajaan Majapahit, yang kita sudah sama-sama tahu, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada masanya. Dalam riwayat sejarah Kerajaan Majapahit, pernah terjadi sejumlah perlawanan atau pemberontakan dari unsur internal istana sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Ranggalawi. Apa yang menyebabkan pemberontakan ini bisa terjadi? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Ranggalawi merupakan salah satu pengikut Sepiaraden Wijaya yang turut merintis pendirian Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Selain beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kebo Anabrang alias Mahisa, juga Lembusora. Perlawanan Ranggalawi yang merupakan pemberontakan pertama di Kerajaan Majapahit, diperkirakan terjadi pada tahun 1295 atau ketika Raden Wijaya alias Kertarajasa Jayawardana, masih bertahta sebagai Raja Majapahit, yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Ada kemungkinan pula, peristiwa tersebut terjadi saat Raden Wijaya menetapkan anaknya, Kala Gemet, menjadi putra mahkota. Nantinya, Kala Gemet meneruskan singgah sana ayahnya sebagai Raja Majapahit II dengan gelar Sri Jayanegara, yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Dikisahkan, Ranggalawi adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Songenep atau Sumenep di Pulau Madura. Ranggalawi dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat sungai Brantas pada tahun 1292 Masehi. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Sekedar info, menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan empat putri Raja Kertanegara, yaitu Tribu Waneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, serta Gayatri. Sedangkan menurut para raton, Raden Wijaya hanya menikahi dua putri Kertanegara. Raden Wijaya akhirnya mengalahkan Jayakatwang berkat persekutuan dengan pasukan dari Kekaisaran Mongol yang saat itu tiba di Jawa. Kaisar Mongol, Hubi Laihan, mengirim pasukan ke Jawa untuk menyerang Singasari yang ternyata telah dikuasai oleh Jayakatwang. Jika dilihat dari sejarah sebelum masa Jayakatwang, yaitu masa Raja Kertanegara, utusan dari Mongol pernah dipotong kupingnya, hal ini yang membuat pasukan Mongol datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara. Tetapi yang memerintah pada waktu pasukan Mongol kembali lagi ke Jawa adalah Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Dalam penelitian Tikadiah Wulan Yulianti bertajuk, Kidung Ranggalawe, Pemberontakan Kekuasaan Kidung Ranggalawe, 2017, disebutkan bahwa Andil Ranggalawe, Lembusora, dan Arya Wiraraja sangat besar dalam rangkaian perjuangan itu. Oleh Raden Wijaya, Ranggalawe kemudian ditunjuk sebagai Adipati Tuban yang merupakan salah satu wilayah taklukan Majapahit. Namun, Ranggalawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ranggalawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai rakrian patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Menurutnya, posisi rakrian patih seharusnya diserahkan kepada Lembusora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Jika dilihat dari sejarah memang Lembusora lebih berhak karena jasanya yang besar terhadap pendirian Majapahit. Sebelum kita lanjut kisah pemberontakan ini, kita coba mengingat kembali jasa-jasa yang Lembusora telah lakukan. Paraton mengisahkan Lembusora ikut mengawal Raden Wijaya sewaktu menghindari kejaran pasukan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Kidung Panji Wijaya Krama menyebutkan, Lembusora dengan setia menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat keduanya beristirahat. Ia juga menggendong istri Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Pada tahun 1293 Masehi Raden Wijaya dibantu pasukan Mongol menyerang Jayakatwang di Kadiri. Dalam pertempuran tersebut, Lembusora bertugas menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh patih Kadiri yang bernama Kebomundarang. Dalam siasat selanjutnya, Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol yang sedang berpesta poram rayakan jatuhnya Kadiri. Dalam pertempuran tersebut, Lembusora dan keponakannya yang bernama Ranggalawe bertindak sebagai pembantai orang-orang Mongol tersebut. Kembali ke kisahnya, Lembusora, yang merupakan paman Ranggalawe, ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembusora kemudian menasihati Ranggalawe agar memohon maaf kepada raja. Namun, Ranggalawe enggan dan memilih pulang ketuban. Selamat muliana dalam tafsir sejarah negara Kartagama, 2006, mengutip Kidung Ranggalawe, menuliskan bahwa peperangan dalam pemerontakan Ranggalawe terjadi di sekitar sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Keboa Nabrang dan Lembusora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ranggalawe. Di Tuban, Ranggalawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Dalam suatu adegan diceritakan, Ranggalawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Keboa Nabrang mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ranggalawe dari tiga penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ranggalawe. Perlu diketahui bahwa Ranggalawe adalah sosok yang sangat ulung dalam menyusun taktik perang. Masih dari kidung Ranggalawe yang dikisahkan kembali oleh Selamat Muljana, pasukan Majapahit terpaksa mundur. Keboa Nabrang memacu kudanya namun dikejar oleh Ranggalawe. Namun, dalam pengejaran itu, kuda Ranggalawe terjatuh dan tercebur ke sungai Tambak Beras. Melihat Ranggalawe jatuh di sungai, Keboa Nabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan satu lawan satu pun tak terelakkan terjadi di sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Keboa Nabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ranggalawe. Ranggalawe sekerat dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ranggalawe adalah keponakan tercintanya. Maka, Lembu Sora menikam Keboa Nabrang sampai mati. Keboa Nabrang dan Ranggalawe sama-sama tewas di sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel dua ksatria tersebut. Keduanya adalah sosok yang pernah amat berjasa untuk Majapahit. Upacara kematian Ranggalawe dan Keboa Nabrang pun dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai penghormatan terakhir bagi mereka. Jenazah Adipati Ranggalawe dan Keboa Nabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Afifuddin Hoirul Anwar dalam artikel berjudul, Rehabilitasi untuk Ranggalawe, Sang Adipati Tuban, 2020, yang dimuat di laman Institute for Javanese Islam Research menuliskan, Ranggalawe tetap dianggap menjadi pahlawan bagi Majapahit. Raden Widjaya juga mengampuni semua anggota pasukan Ranggalawe dari Tuban yang terlibat pertempuran tersebut. Bahkan keturunan Ranggalawe masih diberi wonang untuk memimpin Tuban. Masyarakat Tuban menganggap Ranggalawe bukanlah seorang pemberontak, melainkan sebagai pahlawan. Pengangkatan Ranggalawe sebagai Adipati Tuban pada 12 November 1293 hingga kini diperingati sebagai hari jadi kota Tuban.